Halo teman-teman, sekarang kita akan mereview hasil pengerjaan atau yang sedang kita kerjakan ini ada neon flex berwarna putih yang didasari dengan akrilik bening seperti ini penampakannya saya akan memberitahukan bahan-bahannya yang kita gunakan disini ada lem tembak untuk merekatkan kabel dan juga ini ada kabel kecil kabel AWG dia kecil kemudian disini ada trafo trafo 10A 12V untuk penempatan kabelnya kita letakkan di belakang ini baru sebagian yang kita nyalakan ini berwarna putih ini susunan kabelnya yang nanti akan kita balut menggunakan lem dan ini ada lampunya lampu neon flex merek Imai seperti ini penampakannya dan ini bagian dalam lampu nanti kita solder bagian dalamnya dan cara potongnya itu harus sesuai garis sesuai garis potong jadi gak bisa asal-asal kita potong ini lentur ya bisa ditekuk seperti ini kita tekuk bisa dan untuk garis potong ini ada titik-titik hitam ini bisa kita potong menggunakan cutter atau gunting untuk ukuran potongnya itu 2,5 cm minimal cutting minimal pemotongan itu ukuran 2,5 cm atau antar titik ini spesifikasinya dia itu per meter itu 10 Watt meter 10 Watt jadi ini panjang 5 meter jadi total 50 Watt untuk satu roll seperti ini penampakannya ini cocok saat dinyalakan di malam hari oke mungkin sampai sini reviewnya kalau ada yang kurang bisa tanya-tanya aja di kolom komentar ya jangan lupa subrek, leg, dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati